Intro Lur, iki kegiatan favoritku Naik sepeda sambil liat pemandangan yang apik tenan Mantep banget yolur Kanan kiri bentangan sawah Bikin mata suak ger Meski letih bekerja, tapi yuk, kalau dinikmati pasti ringan rasanya Hehehe Piki aku lagi mau nganter singkong ke UMKM Rendang Erika di Kota Payakumbu, Sumatera Barat Kalau yang ini salah satu olan singkong kebanggaannya warga Payakumbu dan 50 kota yaitu Krupuk Ganepo Krupuk Ganepo iki Selain menjadi buah tangan juga merupakan panganan wajib di hampir setiap rumah warga disini lor Soalnya Rasanya pol Enak banget dijadikan sebagai cemilan ataupun teman makan nasi Rasanya gurih dengan tekstur yang renyah Seiring dengan kepopulerannya, kini hadir juga inovasi olahan Ganepo Yaitu Rendang Ganepo Ternyata Keduanya jika digabungkan Bisa jadi kuliner yang gak kalah lezat lor Nah Untuk membuat Rendang yang wenak dan gurih Pasti ini harus menggunakan santan yang berkualitas Makan nih Pastikan saat membuat Rendang menggunakan kelapa yang sudah cukup tua Soalnya Semakin tua umur kelapa Semakin banyak minyak yang dihasilkan Setelah dibelah kelapa kemudian dikukur atau istilah umumnya diparut Wah Kalau memakai alat kukuran begini harus ekstra hati-hati yolur Kalau belum biasa Jangan coba-coba yol Selanjutnya Kelapa langsung diperas dan dicadikan santan Ini salah satu kunci membuat Rendang yang wenak lor Jangan biarkan kelapa terlalu lama didiamkan setelah diparut Pastikan segera dibuat menjadi santan Agar tetap segar dan gak apek Ketika proses menyantan Jangan gunakan terlalu banyak air Santan yang digunakan untuk membuat Rendang Harus menggunakan santan yang kental Sehingga rasa tekstur dan aroma Rendang Jadi makin enak Selain itu Rendang juga lebih tahan lama Dan tidak cepat basi Santan Kemudian dimasak hingga kandungan airnya menyusut Lalu tambahkan bumbu Jika telah rata Tuangkan minyak kelapa Biar makin gurih Uiyolur Banyak orang yang salah kaprah tentang kata Rendang Rendang sendiri Sebetulnya bukanlah nama masakan Namun teknik memasak seperti hanya menumis ataupun menggoreng Teknik memasak dengan cara mengaduk santan terus menerus dalam waktu lama inilah yang disebut dengan merendang Setelah santan dan bumbu siap baru memasukkan ganepo Aduk-aduk hingga mendidih lalu tambahkan ikan teri asin Jika rendang sudah berbuih Tandanya rendang ganepo siap diangkat Tapi belum selesai yolur Masih ada tahap selanjutnya Tiriskan ganepo Kemudian saring bumbu dan pisahkan dari minyaknya Lalu tuangkan kembali bumbu ke dalam wajan Dan masukkan ganepo Aduk-aduk hingga bumbu merata Pada tahap ini tidak perlu memakai api Sehingga penting masih panas Udah matang nih Guh Ini anterin ke Bu Ida ya Oh, tau ini udah? Iya Oh, ya Bu Meski rendang dapat tahan selama 2 hingga 3 bulan Pengemasan rendang ganepo juga tetap harus diperhatikan Setelah matang Rendang ganepo dimasukkan dalam kemasan ketep udara Agar tidak mudah rusak Rendang ganepo atau rendang ubi kayu erika ini Salah satu yang paling populer lulur Dalam sebulan pesananya bisa mencapai 250 kilo lulur Gak heran kalau proses yang panjang dan pemilihan bahan yang berkualitas Pastinya menjadikan rendang ganepo yang satu ini Jadi incaran para pembeli Hehehehe Tuh, ternyata ganeponya mau dibuat jadi dessert box oleh Uni Ida Itu tuh pudapan kekinian yang sempat hits di mana-mana Malah kebetulan aku belum pernah coba lulur Tapi yang ini bukan sembarang dessert box Ini dessert box ala Sumatera Barat Tau dong lulur Kalau masakan minang identik dengan cita rasa pedas Salah satunya Kripik Sinjai Makan nih Sebelum dijadikan dessert box Ganeponya mau diolah jadi ganepo Sinjai dulu Menarik banget yoo Hehehehe Untuk bumbu halus ala Uni Ida ini sih Cukup bawang merah, bawang putih, dan cabe lulur Uni Ida Ini disuruh nganter ganepo Iya sekalian Dul Tolong bantu tumisin Oh iya Ganeponya ditumis ini Iya Oh makasian Dul Ini dia nih bagianku Tumis bumbu halus hingga matang Tambahkan lada dan garam Aduk hingga rata Lalu berikan potongan daun jeruk Oh iya lor Bumbu Sinjai terkenal bukan hanya dengan rasa pedasnya Tapi dominan pula dengan cita rasa manis dan sedikit asam Oleh karena itu Ojo pelit sama gula yolur Biar rasanya maknyus Hehehehe Setelah bumbu mulai mengering Masukkan ganeponya Aduk hingga semua bagian ganepo Telapisi bumbu Sinjai Nah Ini dia rahasia bumbu Sinjai yang otentik Peras jeruk nipis ke dalam bumbu Aku jamin Aroma dan cita rasa Pasti alamak bana Hehehehe Sambil menunggu ku Uni Ida membuat adonan kuenya Campurkan tepung, telur, dan gula Setelah adonan rata Tambahkan mentega cair Lalu kocok hingga tekstur adonan mengental Sementara itu Bu Dewi menyiapkan krim untuk lapisan dessert box Campurkan kental manis, gula pasir, dan ovalet Aduk cepat hingga rata Baru kemudian Tuangkan air es Lalu kocok lagi Hingga adonan krim mengembang dan ringan Ini sanjaya kuenya sudah matang Oh iya makasihkan Dul Ada yang bisa dibantu lagi? Udah udah gak ada Dul Tinggal dulu ya Ya makasihkan Dul Koni Ida membagi adonan menjadi tiga Lalu diberikan warna agar tampilan kuenya makin api dan mempesona Kali ini pilihan warnanya merah, kuning, dan hijau lor Wih, koyok pelangi lor Sedangkan Bu Dewi bertugas melelehkan coklat lor Kali ini Bu Dewi menggunakan teknik Benmeri Yaitu teknik memasak dengan bantuan mangkuk Agar coklat tidak langsung menyentuh permukaan wadah Teknik ini bertujuan agar coklat dapat meleleh perlahan Dan tidak akan gosong Sambil memanaskan susu cair, potong coklat putih Tujuannya biar lebih mudah meleleh dan gak menggumpal Jika susu sudah agak panas, masukkan coklat dan margarin Biarkan coklatnya meleleh sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk Terakhir, beri warna sesuai selera Semua bahan sudah siap Tinggal panggang adonan dalam oven selama kurang lebih 40 menit Telur, dessert box identik dengan lapisan kue yang disusun dalam wadah transparan Ada lapisan bulu warna-warni, lapisan krim, coklat cair, dan yang pasti ganepo sinja ini Wah, aku gak sabar mau nyobain Onde mande, gak nyangko yuk Ganepo yang gurih pedas bisa diolah jadi kuliner muanis begini Perpaduannya ciamik Ada lembutnya bulu, krim, serta coklat cair yang meleleh di lidah Dan renyahnya ganepo Walah, iki baru lama banah Dua, tiga Lah, kamu kenapa gak lari? Kan tadi Mas Bundur bilangnya sampai no tiga Kan saya no empatnya gak lari